Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Icak dalam Ada Apa Dengan Pajak, persembahan spesial dari DDTC Akademi hanya di Youtube channel DDTC Indonesia. Pada episode singkat kali ini, saya akan membahas nih terkait penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo pada beberapa bulan ke depan. Nah, penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan pada tahun ini itu bertepatan nih dengan rangkaian hari libur, yaitu pada hari Minggu 30 April 2023. Nah, pertanyaannya, bagaimana kewajiban pelaporan SPT tahunan PPH badan yang akan jatuh tempo pada hari libur? Apakah berarti pelaturan SPT tahunan PPH badan tersebut akan mundur pada hari kerja berikutnya? Nah, sebelumnya kita perlu merefresh kembali nih terkait pengaturan atau ketentuan mengenai batas waktu penyampaian SPT yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, tepatnya pada pasal 3, ayat 3 yang berbunyi bahwa batas waktu penyampaian surat pemberitahuan untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, tentunya tahun pajak dimaksud ini akan menyesuaikan dengan periode pembukuan yang digunakan wajib pajak. Sebagai contoh, bagi wajib pajak yang menggunakan periode pembukuan dari Januari sampai Desember, maka untuk tahun pajak 2022, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH badannya akan jatuh tempo 4 bulan setelah bulan Desember, yaitu pada 30 April 2023. Nah, kebetulan nih 30 April 2023 itu jatuh pada hari Minggu, hari libur gitu. Nah, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan, apakah berarti batas waktunya mundur 1 hari? Nah, ini tuh terkait pemahaman batas waktu penyampaian SPT masa gitu ya. Nah, kalau untuk SPT masa gitu ya, di pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PMK 18 tahun 2021 itu menyatakan nih, dalam hal batas akhir pelaporan itu bertepad dengan hari libur gitu ya, pelaporan itu dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya gitu. Nah, hari libur itu termasuk hari Minggu gitu ya. Nah, namun ketentuan pasal 12 ayat 1 dan 2 PMK 18 tahun 2021 itu hanya untuk atau berlaku pada pelaporan SPT masa. Nah, di sini tidak ada nih ketentuan yang sama atau serupa yang memberikan kelonggaran untuk bergeser ke hari berikutnya untuk pelaporan atau batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan gitu ya. Nah, dengan demikian, meskipun jatuh tempo pelaporan SPT tahunan PPH badan terjadi pada hari libur, yaitu hari Minggu, maka batas pelaporannya itu tidak diperlonggar hingga hari kerja berikutnya. Nah, artinya untuk SPT tahunan PPH badan tahun pajak 2022 yang akan jatuh tempo pada hari Minggu 30 April 2023 itu tetap ya rekan-rekan ya batas waktunya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023. Nah, ini tuh juga berdasarkan ketentuan sampai saat ini gitu ya, di awal tahun ini tuh belum ada nih terkait ketentuan lanjutan atau ketentuan turunan dari Direktur Jenderal Pajak terkait pelonggaran gitu untuk pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak badan khususnya tahunan pajak 2022. Nah, kalau belajar dari pengalaman pada tahun lalu gitu ya, pada tahun 2022 ketika penyampaian SPT tahunan PPH badan tahun pajak 2021, meski ada hari libur gitu ya, ada cuti bersama liburan, jadi pada tahun lalu itu batas akhir penyampaian SPT tahunan PPH badannya itu jatuh pada hari Sabtu 30 April 2022 gitu. Nah, selain hari libur, 30 April 2020 itu, 2022 itu juga bertepatan dengan cuti bersama libur lebaran gitu. Nah, pada saat itu, pada tahun lalu itu Direktur Jenderal Pajak itu menyebut batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH badan tahun pajak 2021 gitu ya, itu tetap mengikuti ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang KUP ya, yakni paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, berdasarkan ketentuan yang atau hibauan dari DJP tersebut itu, pada tahun lalu itu tetap batas akhir pelaporan SPT tahunan PPH badan tahun pajak 2021 tahun lalu itu jatuh tetap pada hari Sabtu 30 April 2022 gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih antisipasi lagi pajak badan ketika ngetahui bahwa batas waktu penyampaian SPT PPH badan tahun pajak 2022 ini akan jatuh pada hari libur, Nah, jangan risau karena sekalian bahwa meskipun jatuh pada hari libur gitu ya, nah wajib pajak ini tetap dapat melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan PPH badan secara online gitu ya, atau secara daring gitu. Nah, apa saja kanalnya? Nah, DJP ini menyediakan beberapa kanal opsi atau pilihan yang bisa dipilih oleh wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan PPH badan khususnya tahun pajak 2022. Yaitu yang pertama ada e-filing, yang kedua ada e-form, dan ketiga itu ada juga ISPT di laman www.pajak.go.id. Nah, selain itu juga ada nih aplikasi penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP di laman PJAP masing-masing. Nah, semua opsi penyampaian tadi tersebut tuh tetap dibuka ya rekan-rekan ya, hingga atau sampai dengan hari Minggu 30 April 2023. Nah, ini karena memang sifatnya daring atau online gitu ya, karena memang pada hari Minggu kantor pajak akan tutup gitu. Nah, ini tuh penting ya untuk dicatat oleh wajib pajak badan, karena wajib pajak badan perlu mengingat kembali nih bahwa akan ada denda administrasi yang mengancam apabila terlambat menyampaikan SPT tahunannya gitu ya. Nah, ada pun sebagai ketentuan yang berlaku dalam undang KUP, wajib pajak badan yang telah telapor SPT tahunan PPH badan itu akan digunakan denda administrasi senilai 1 juta rupiah, begitu rekan-rekan. Nah, demikian rekan-rekan terkait pembahasan mengenai pelaporan SPT tahunan PPH badan khususnya tahun pajak 2022 yang akan jatuh tempoh pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, begitu. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah, terima kasih. Sub indo by broth3rmax